Intro Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya Kita jangan tenggelam dalam itu semua Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah Semua hari sangat penting Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik Masing-masing kita adalah pemberi informasi Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline Inilah kabar hari ini Sebagai wujud memudahkan siswa-siswi tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mencari literasi untuk bahan bacaan Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Membuat aplikasi perpustakaan digital atau e-library Yang secara resmi dilaunching Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir bertempat di Aula Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kendari Rabu 15 September 2021 Wali Kota Kendari mengatakan bahwa peran perpustakaan merupakan hal yang penting bagi perkembangan kemampuan literasi bagi siswa dan siswi Sehingga hadirnya aplikasi e-library ini dapat mempermudah siswa dan siswi untuk mencari literasi secara online Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini Siswa-siswi dapat mencari literasi tersebut tanpa harus datang langsung ke perpustakaan yang dapat memungkinkan terjadi pertemuan dan kontak fisik dengan orang lain Dirinya juga meminta kepada para guru dan orang tua di rumah agar dapat mendorong anak-anak mereka untuk mau membaca buku Karena membaca buku dapat membuka dan menambah wawasan sehingga mereka dapat meraih cita-cita di masa yang akan datang Ini ada terobosan baru yang dilakukan oleh Linas Pendidikan Pendidikan Olahraga Kota Kendari Dengan menghadirkan perpustakaan digital bagi anak-anak kita di tingkat SD dan SMP Saya kira ini menjadi sangat relevan karena kita tahu situasi pandemi ini memaksa kita Itu harus bisa beradaptasi dengan tenaga lindai Dengan hadirnya perpustakaan digital ini mudah-mudahan anak-anak kita bisa punya tambahan Sarana pendukung untuk bisa mengenai kebutuhan mereka dalam belajar dan mengakses banyak pengetahuan Apa saja menjadi syarat penunjang hadirnya perpustakaan digital ini Pak? Saya kira sekarang tidak susah ya karena ini yang penting daftar di aplikasi Dan kemudian bisa mengakses seluruh judul-judul buku yang disediakan oleh penyedia Dan saya tadi kasih tantangan supaya anak-anak bisa dikasih akses bebas Jadi tidak lagi perilakunya seperti manual karena kan ini masih minjang Harus mengembalikan karena dibatasi aksesnya Saya berharap nanti untuk buku-buku yang kita pastikan itu dibutuhkan anak-anak kita dibuka aja bebas Kalau perlu dipinjam seumur hidup Dan kalau perlu bisa didownload Nah cuma kan ini mungkin terkait dengan hak cipta dan seterusnya Tapi saya kira tidak apa-apa Nantinya ke depan harus diorong ke sana Supaya anak-anak kita ini punya semakin kaya Dengan referensi-referensi yang mendukung nanti mereka untuk belajar Tidak hanya membaca karya orang lain Anak-anak kita ini kita rangsang juga untuk menulis Ya, enak apa-apa mungkin nulis yang pendek-pendek dulu Nulis puisi, nulis apa yang kemudian bisa mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan rasakan Terima kasih ya Di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari Makmur SPD-MPD menjelaskan Bahwa aplikasi e-library ini diluncurkan untuk mendukung program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Tentang digitalisasi sekolah Serta mewujudkan visi Kota Kendari Yaitu mewujudkan Kota Kendari yang layak huni dan berbasis ekologi, teknologi, dan informasi Agar mempermudah seluruh akses layanan pendidikan yang ada di Kota Kendari Menurutnya, sebanyak 88 SD dan 19 SMP Sekota Kendari dapat mengakses layanan buku yang ada di aplikasi e-library Yang nantinya akan dikembangkan untuk semua sekolah SD dan SMP Sekota Kendari Perusahaan digital ini memang merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka mempermudah beserta didik kita dalam belajar Terutamanya karena pembelajaran kita lakukan sejarah dari ini Nah, salah satu tentungan dari aplikasi e-library ini bisa diakses tanpa terbatas oleh waktu maupun tempat Dan juga nanti, jika pandemi COVID-19 sudah berakhir, tetap perusahaan digital ini tetap bisa kita gunakan Karena nanti bisa diakses untuk kegiatan belajar Apakah sudah semua sekolah, Pak Beneran? Untuk saat ini, untuk jenjang SMP baru 19 sekolah dari jumlah total 41 SMP Kemudian untuk SD baru 88 dari total 126 sekolah SD Kedepannya lagi akan kita dorong supaya semua sekolah sudah bisa mengakses layanan e-library ini Sementara itu, Kepala SMPN 1 Kendari Abdul Hamid menyambut baik Dengan adanya perpustakaan digital yang diluncurkan Pemkot Kendari Ia mengaku ini memudahkan siswa-siswi karena tinggal mendownload aplikasinya Kemudian melakukan registrasi untuk mendaftarkan diri sehingga siswa memilih buku yang akan dibacanya Bisa membantu lebih banyak akses layanan untuk belajar Apalagi sekarang ini sekandemik, mereka masih belajar 4 hari di rumah Karena baru disingkandu hari di rumah Sehingga kehadiran perusahaan digital ini sangat membantu kami Untuk mengakses pelajaran-pelajaran Walaupun secara fisik juga mereka sebenarnya ada buku yang dibayarkan oleh sekolah Tapi untuk meningkatkan perusahaan mereka Untuk buku ini, apa, perusahaan digital ini akan lebih bermanfaat Lagi karena mereka setiap saat bisa membuka Bisa menunjukkan, bisa membuka setiap saat Bisa menunjukkan setiap saat Kemudian juga kalau mereka bisa, apa, men-download malah Untuk mereka jadikan perusahaan diperasi Kemudian setelah di studio lagi, mereka masih menjadi anggota Dan selanjutnya mereka bisa mengajukan pinjaman buku Bisa menunjukkan 4 buah judul buku Dalam waktu berapa bulan, misalnya 6 hari Tetapi admin juga bisa membatasi Misalnya kalau sudah membatasi Mungkin 3 buku saja, mungkin 3 hari saja Tergantung kesiapan buku dari yang ada di aplikasi ini Selain itu, pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan Wali Kota Sulkarnain Kadir Juga terus meningkatkan fasilitas sejumlah sekolah Setidaknya ada 117 bangunan sekolah di Kota Kendari Dikerjakan serentak di tahun 2021 Dari Kompleks Blok MBD, Ruang Redaksi Sultralain mengabarkan untuk Anda Juga terus meningkatkan fasilitas sejumlah sekolah di Kota Kendari Juga terus meningkatkan fasilitas sejumlah sekolah di Kota Kendari Juga terus meningkatkan fasilitas sejumlah sekolah di Kota Kendari Juga terus meningkatkan fasilitas sejumlah sekolah di Kota Kendari Juga terus meningkatkan fasilitas sejumlah sekolah di Kota Kendari Juga terus meningkatkan fasilitas sejumlah sekolah di Kota Kendari